Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sejumlah puskesmas di kota Bengkulu terus melakukan pelayanan vaksin COVID-19 bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Mulai dari vaksin 1, 2, dan vaksin ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer. OPTD puskesmas jembatan kecil kota Bengkulu, salah satu paskes yang terus melayani vaksinasi bagi masyarakat yang belum menerima vaksin COVID-19. Vaksinator Artikan Nauli menyampaikan pelayanan vaksinasi di puskesmas jembatan kecil setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Hanya saja bagi masyarakat yang akan dipaksin disarankan sabar karena harus menunggu kota minimal cukup untuk satu vial. Jika belum cukup terpaksa harus datang lagi keesokan harinya. Kalau di puskesmas jembatan kecil itu kita buka vaksinasi setiap hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam setengah 11.00-17.00. Rata-rata per hari? Rata-rata per hari itu ada, tapi antara 8 sampai 12.00 tidak seramai dulu tetapi tetap ada. Kalau kita tutup, kan kasihan juga masyarakat tetap ada yang perlu, jadi kami usahakan, kami buka terus sampai Jumat. Ini dari vaksin 1 sampai moster ya? Iya, vaksin 1, 2, 3, kita pakainya Pfizer. Untuk persediaan hanya vaksin jenis Pfizer, sedangkan stok vaksin masih cukup sekitar 30 vial. Bagi masyarakat yang belum menerima vaksin, segera datang sesuai jadwal dan cukup membawa KTP atau kartu keluarga. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.